Halo semuanya, selamat datang di channel Autodriver Mitsubishi Xpander Cross Ini adalah low SUV yang berbasis dari Mitsubishi Xpander Sebuah MPV yang saat peluncuran pertama kali di 2017 Menaih sukses yang sangat besar Nah, di 2021 Mitsubishi Xpander melakukan facelift Dan Xpander Cross juga diberi setengah facelift Karena yang berubah hanya bagian dalamnya Tapi di 2022 ini Mitsubishi Xpander Cross sudah hadir dengan facelift yang paling baru Yang bukan hanya kosmetik, bukan hanya tampilannya Tapi juga ada teknologi dan fitur baru yang disematkan ke mobil ini Dan ini adalah salah satu facelift yang paling serius Yang pernah dilakukan oleh Mitsubishi Dan di video kali ini kami akan mengetes jarak panjang mobil ini Untuk memberitahu ke Anda bagaimana impresinya Apa saja perubahannya setelah facelift Apa saja kelebihan dan kelemahannya performa Serta konsumsi bahan bakarnya Inilah Mitsubishi Xpander Cross Facelift 2022 Yang pada saat kemunculannya digias Juga cukup menarik perhatian orang ulan langsung dapat membuat people Kita akan mulai video ini dengan melihat Ubahan dari penampilannya Wow Ini oke Dia secara bahasa desain mirip dengan Expander Yang setelah facelift dengan T-shape seperti ini Lampu LED nya Tapi di expander cross ini menjadi Lebih gagah lagi Dengan desain bumper serta Grill yang agresif Ini dilihat dari tampang depannya Kalau menurut kami Walaupun sebenarnya basis mobil ini Umurnya itu sudah 5 tahun Tapi ini tetap menjadi LSUV yang paling ganteng Yang paling gagah Yang bisa Anda beli di pasaran Lihat ini Modern dan gagah Keren sekali Ubahan yang dilakukan setelah facelift ini Kemudian untuk velg Dia sama ukurannya tetap 17 inci Tapi dia menggunakan Desain baru Untuk menyesuaikan dengan bahasa desain Di depannya Bagian samping Ada kecil-kecil Seperti ini Overvendernya Kemudian ada Ornamen warna silvernya Satu yang Kami agak kurang srek sebenarnya Kenapa Ada chrome disini Karena ini mobil seharusnya Maco Minimal mustinya Chrome yang Dove gitu ya Atau Hitam sekalian Tapi ya Untungnya ini hanya Sebagian kecil Dan tetap tidak Mengecilkan fakta Bahwa ini adalah Mobil yang terlihat Sangat keren dan Nah untuk bagian belakangnya sendiri Ubahannya tidak Sebanyak di depan Tapi Cukup Signifikan Karena ini lampunya sekarang menjadi LED T-shape juga mengikuti Bagian depannya Serta di expander close Anda bisa lihat bumper Serta Ya ini bukan diffuser Sungguhan Tapi Seperti diffuser Di bagian tengah ini Yang membuat tampilannya juga Menjadi semakin Maco Secara Umum Walaupun mobil ini Umur basisnya Sudah tidak mudah lagi Tapi Tetap Menjadi yang paling menarik Untuk dilihat Di kelasnya Biasanya Pada saat sebuah mobil itu Melakukan facelift Itu Kosmetik Bagian dalam Bagian luar Mungkin ada beberapa fitur baru Tapi biasanya penggerak itu Tidak di Ubah Nah Berbeda dengan Expander cross ini Walaupun mesinnya masih sama 4 silinder 1500 cc Tenaganya itu 104 hp Dan torsi 141 Newton meter Tapi Sekarang Tenaga dan torsi tersebut Disalurkan ke dua roda depan Bukan lagi lewat Transmisi otomatis Konvensional 4 speed Seperti sebelumnya Yang old school Tapi sekarang sudah menggunakan Transmisi CVT Karena bagaimanapun Transmisi CVT Itu akan memberikan efek Lebih halus Kemudian Ketika berakselerasi Putaran mesin bisa dijaga Di RPM yang lebih tinggi Serta semestinya memberikan Konsumsi bahan bakar yang Lebih baik Kemudian Mobil ini Sama seperti sebelumnya Memiliki active stability control Namun Untuk expander cross Facelift ini Mitsubishi menambahkan Satu lagi fitur Untuk Menyempurnakan Pengendalian dan Penyaluran tenaga Ke Roda tersebut Dengan Sistem IEC Active Yow Control Sebuah teknologi Yang tadinya Hanya ada di sebuah Mitsubishi Lancer Evolution Sekarang dimasukkan Ke dalam Expander cross Jadi Kalau stability control Itu fungsinya Untuk mengkoreksi mobil Jika mobil sudah understeer Sudah oversteer Itu akan dikoreksi Supaya mobil itu Kembali ke jalur yang benar Tapi active yow control Dia secara konsisten Memonitor Ketika roda Sudah mendekati limitnya Sebelum terjadi understeer Sebelum terjadi oversteer Dia sudah melakukan Koreksi Baik koreksi tenaga Bisa mengerem Roda secara individual Supaya mobil itu Performa menikungnya Lebih Mantap Dan Membuat Gejala understeer Atau oversteer itu Datang lebih Belakangan Karena semuanya Sudah di Prevent dulu Oleh sistem IEC tersebut Yang akan membuat Mobil terasa Lebih Stabil Lebih lincah Dan lebih mencengkram Ketika Bermanuver Ground clearance Mobil ini Tidak berubah Untuk tipe yang Manual Itu 225 mm Sedangkan Untuk yang otomatik Karena mungkin Unit transmisi yang lebih berat Dia turun sedikit Menjadi 220 mm Tapi tetap merupakan Ground clearance yang Sangat tinggi Untuk sebuah LS UV Nah Untuk suspensinya Ini yang agak Unik ya Karena mobil ini Sebenarnya berbasis Expander Dan expander sendiri Pada saat Keluar itu Dibilang Menggunakan sistem Suspensi dari Mitsubishi Lancer Evolution Makanya Expander itu Termasuk salah satu LMPV yang Pengendaliannya baik Begitu juga dengan Expander Cross Di kelas LSUV Nah setelah facelift Mitsubishi bilang Bahwa Mereka menambah lagi Unsur Suspensi Dari Mitsubishi Pajero Sport Untuk menambah Kekokohan Untuk menambah Kekaran Dari mobil ini Dan untuk menambah Kemampuan Mobil ini Terutama di jalan-jalan Yang jelek Tapi sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport Itu kan mobil yang Jauh lebih berat Dibandingkan Expander Cross Tidak mungkin Kalau misalnya Bulet-bulet Dimasukkan ke sini Akan menjadi Sangat keras Kami yakin Pasti sudah dilakukan Sedikit fine tuning Tapi jadi Mobil ini sekarang Memiliki suspensi Yang merupakan Paduan dari Lancer Evolution Dan kemudian Ditambahkan unsur Dari Pajero Sport Juga yang nanti Akan kita rasakan Efeknya pada saat Kita berjalan Dengan mobil ini Secara dimensi Interior ini Tidak ada perubahan Dibandingkan sebelumnya Dan itu bukan Berita buruk Karena Expander Cross ini Memiliki bagasi Yang cukup besar Walaupun Tiga row bangku itu Dalam keadaan tegak Dan ketika Anda Mau melipat Bangku itu Dengan mudah sekali Pelipatannya Seperti ini Dan dia bisa langsung Relatif rata Dan kalau masih kurang Bangku bagian depan Juga masih bisa Bagian tengah Maksud saya Itu masih bisa Dilipat juga Dan Dia tetap Sangat praktis Dan sangat akomodatif Bagi Anda Yang ingin berpergian Baik dengan barang yang banyak Maupun Dengan orang yang Banyak Ya Karena Stop saja Basis mobil ini Adalah sebuah Expander Dan kita tahu bahwa Expander memiliki Kepraktisan Serta kelegaan ruang Yang baik Dibilangkan tidak terlalu banyak perubahan Tetap tempat yang nyaman Lega Ini posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Dan masih ada Banyak leg room Yang tersisa Bahkan kalaupun dimajukan sampai Kedepan Untuk memungkinkan barang lebih banyak Juga ini saya tidak mentok Kakinya ke depan Kemudian disini ada Pan yang empuk Dan ada Laci Bukan laci ya Apa? Pocket penyimpanan Berbagai Ukuran Di Jok depan ini Yang bisa dipakai Untuk penyimpan barang-barang Dan satu yang Menyenangkan sekarang Ada dua buah USB slot Di belakang Satu USB biasa Yang satu USB C Untuk pengecarsan yang Lebih cepat Jadi Kabin belakang ini Menjadi Tempat yang Nyaman untuk Mengisi ulang Gadget Anda Dan ini Joknya juga Lumayan empuk Serta posisi duduknya Juga Baik Karena dia posisi duduknya tinggi Sehingga Paha tersangga dengan Baik Tapi Kalau dari belakang ini Kita bisa melihat ke depan Bahwa Perubahannya Luar biasa di depan Dibandingkan Expander Cross pertama kali keluar Di 2019 lalu Ini jauh Lebih Keren Jauh lebih berkualitas Jauh lebih modern Kita mulai dari Dashboardnya dulu Ini Seperti Expander Jadi bentuknya itu mirip Dengan Material-material Empuk Di bagian tengahnya Walaupun yang Atas ini masih keras Tapi Keras tapi Tidak terlihat Murah Karena ini bukan yang Cek 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 Dia masih Masih ada 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 Sedikit kontur Yang membuat Bagian keras ini Tidak terlihat Murah Kemudian Instrumennya Haha Instrumennya Full digital Bukan digital kalkulator Tapi benar-benar layar Yang Digital Walaupun memang Resolusinya Tidak setinggi Mobil premium Tapi ini satu-satunya Di Kelasnya yang menggunakan Instrumen semacam ini Jadi Anda bisa ubah-ubah Penampilannya juga Dan menu itu Lebih interaktif Takometer bisa mengecil Membesar Jadi ini menimbulkan Kesan berada di mobil Yang lebih mahal Setir Ini diambil dari Pajero Sport Dengan banyak tombol Pengaturan di Dalamnya Cruise control juga sudah ada Pengaturannya di setir ini Kemudian Multi Information Bukan multi information ya Apa Infotainment displaynya ini Ini juga dengar-dengar diambil Dari Pajero Sport Tapi yang jelas ini terlihat Modern dan kekinian Dan pengoperasiannya juga Mudah Walaupun untuk penyettingan Anda tetap harus berhenti Untuk Menyetting Beberapa hal dari Infotainment ini Tapi sudah Support Apple CarPlay Dan Android Auto Itu yang paling diperlukan Ketika kita berjalan Kemudian ini Konsol tengahnya semua juga Lebih rapi Lebih modern Dan AC ini juga sudah model Digital Serta Ada wireless charging Di sini Jadi Anda bisa Menghubungkan gadget Dengan dua buah USB slot Jadi USB slotnya saja Sudah ada dua Di bagian depan Kemudian Masih ada wireless charging Lagi Dan tadi seperti saya sudah bilang Di belakang juga ada Dua USB slot lagi Benar-benar Itu yang dibutuhkan Konsumen Dan masih ada soket 12V lagi Di sini Jadi tidak ada alasan Untuk kehabisan Daya Di gadget Anda Ketika Anda naik Expander Cross ini Rem parkir sudah elektrik Dengan auto hold Dan Secara umum Aura kabinnya memang Jauh lebih menyenangkan Apalagi terutama Instrumen digitalnya ini Dan dia juga ada IEC monitor Jadi Active Yow Control Yang tadi saya jelaskan Juga bisa kelihatan Kinerjanya di sini Ketika dia lagi bekerja Jadi Anda tahu bahwa Ada fitur Keselamatan aktif Yang Membuat mobil Anda itu Menjadi lebih safe Dan lebih aman Pada saat Bermanuver Di sini ada Laci penyimpanan Dua buah cup holder Dan di pintu Ini bisa ada Masing-masing pintu itu Tiga cup holder Jadi ini memang Walaupun namanya saja Low SUV Tapi kepraktisannya Benar-benar Setara dengan MPV Stability control sudah standar Start stop engine Kemudian Spion Ini juga bisa Di Retract Retractable Kemudian pada saat Kita mundur Juga di sini Ada Kamera Parkir Yang Dan juga ada Kamera 360 Oke Sekarang saatnya Kita untuk Berjalan Mencoba mobil ini Kita pertama Akan jalan di Track light off road Ini Di Pagedangan Kemudian kita akan Lanjutkan dengan Asphalt Harap dimaklumi ya Bahwa Ini mobil bukan All wheel drive Ini mobil tetap Front wheel drive Jadi bukan untuk Off road yang Super berat Tapi Ground clearance nya Ini Sudah Lebih dari cukup lah Untuk Off road Ringan seperti ini Jadi kalau Ketemu Tanjakan yang Cuman Cukup terjal Kita bisa Langsung Naik Nah ini sistem Stability control nya Dan active Yaw control nya Itu mengatur Supaya Roda itu Tetap memberikan Traksi yang Optimal Yang bisa diberikan Yang bisa diberikan Mobil ini Nah Masalah bantingannya Sendiri Kebetulan Kita di Track Pagedangan Yang Pasti jalannya Rusak Karena ini adalah Light off road Dia masih cukup Nyaman ya Karena memang Expander Salah satu Keunggulannya itu Adalah kenyamanan Dan itu juga Terbawa juga ke Expander cross Dan Perubahan Menjadi Suspensi Yang berteknologi Pajero sport Ini memang Terasa Sedikit Sedikit Lebih Kaku Tapi ini tetap Merupakan Bantingan Yang Nyaman Dan Memang jadi Rasanya Lebih kokoh Bukan seperti MPV Yang dipaksa Untuk off road Tapi Ini Suspensi Yang diambil Dari sebuah Proper SUV Jadi ya Terasa lebih Solid Ketika melewati Jalan-jalan Yang Bergelombang Seperti ini Dapat apa enggak Naikin dikit aja Naikin dikit Nah sekarang Sebelum kita ke jalan Saya Bawa Kru Redaksi Ada email Ada Aziz Ada Rangga Sekarang kita akan coba Kalau kita Dengan muatan Penuh Nah Ini baru Terasa Keuntungannya Suspensi Dari Pajero Sport Terasa Lebih kokoh Jadi Enggak Lemas Suspensinya Wah Jadi langsung Nyaman Suspensinya Tapi Dia tetap Tidak sampai Mentok Walaupun Lewat Jalan-jalan Yang Cukup Bergelombang Seperti ini Iya Ini Settingan Suspensinya Kalau misalnya Buat jalan yang rusak Pas sekali nih Kalau diisi Banyak orang Seperti ini Kita lewat Yang Lebih rusak lagi Oh iya Ini juga Radius putarnya Sangat kecil Ini mobil Jadi manuver Gampang banget Nah ini Kita akan lewat Jalan yang Cukup Bergelombang Enggak mentok Enggak mentok Sama sekali Dan Enggak terasa Lemah Suspensinya Nice Ini gak perlu Takut untuk Light offroad Dengan Banyak penumpang Jadi memang The idea Of Atau Ide membuat Sebuah LSUV itu Kita tetap Memiliki kepraktisan Seperti Sebuah MPV Tapi Dengan Fleksibilitas Yang lebih Luas ya Mungkin Pengen Keluar sedikit Ke Tanah-tanah Dengan jalan Yang bergelombang Dia masih memiliki Ground clearance Yang cukup Serta Tampilan Yang Lebih proper Untuk di Area tanah Seperti ini Lihat ini Gak ada mentok Sama sekali Dari tadi Kita mau keluar dikit Kita keluar Sembarangan Terasa lebih proper Kalau mobilnya Tampilannya Gagak Seperti ini Oke Sekarang kita Langsung Menuju Jalan Raya Di aspal Mobil ini Terasa Lebih solid Dan mantap Dibandingkan Sebelumnya Ya Mobil ini Bantingannya Terasa Lebih Kokoh Dan Dewasa Kemudian Peredaman Kabinnya Ini juga Baik Sekali Untuk Ukuran Kelasnya Serta Transmisi CVT Lebih Halus Dan Dia cukup Responsif RPM itu Cepat naik Ketika kita Menginjak Gas Oke CVT memang Memiliki Kelemahan Karakternya itu Seperti tidak Natural Tapi pada faktanya CVT itu Memberikan Efisiensi penyaluran Daya yang Lebih baik Dibandingkan Transmisi Matic Konvensional 4 speed Seperti Sebelumnya Saya memakai Expander Dan saya merasakan Bahwa Potensi Sesungguhnya Dari Mesin mobil ini Walaupun Tenaganya juga Bukan yang terbesar Di kelasnya Bahkan Salah satu Yang terkecil Di kelasnya Itu terhambat Oleh Transmisi tersebut Oke Kalau dibandingkan Transmisi Otomatis Konvensional 6 speed 7 speed 8 speed Saya lebih pilih Transmisi tersebut Dibandingkan CVT Tapi kalau dibandingkan Konvensional 4 speed Terasa Lebih Proper Sebuah mobil Seperti Expander Cross ini Ketika memakai Transmisi CVT Dibandingkan Konvensional 4 speed Ubahan di sektor Transmisi Juga membawa Perubahan Pada performa Memang pada saat Start awal Terasa Ada Ada lambat-lambatnya Khas CVT Berbeda dengan Transmisi Konvensional Yang punya gigi Satu Punya rasio gigi Satu Tapi begitu putaran Sudah Naik Dia Akan menahan Putaran itu Di Putaran yang tinggi Sehingga tenaga Mobil itu Maksimal terus Dan hasilnya Akselerasinya Membaik Hasil pengetesan Kami di Indonesia 0-100 km Per jam Itu tuntas Dalam 13,6 detik Itu artinya Membaik 1,1 detik Dibandingkan Expander Cross Yang masih Memakai Transmisi Konvensional 4 speed Sebelum Facelift ini Karena Model tersebut Mencatat 14,7 detik Sedangkan Yang ini 13,6 detik Satu Keuntungan Lagi Dari Transmisi CVT Adalah Konsumsi BBM Yang membaik Ya Sudah mendapatkan Asturasi Yang lebih Baik Konsumsi Bahan Bakarnya Juga Membaik Di dalam Kota Kecepatan Tata-rata 22 km Per jam Expander Cross Kalau sebelumnya Itu di 11,7 km Per liter Sekarang Jadi 12,9 Kilometer Per liter Membaik Sekitar 10% Sedangkan Di tol Karena Pada saat Kita berjalan Itu RPM Relatif rendah Dengan Transmisi CVT Dia Konsumsinya Membaik Di kecepatan Rata-rata 90 km Per jam Dari 17,9 Menjadi 18,5 Kilometer Per liter Bukan Hanya Makin Irit Dan Berakselerasi Lebih Lincah Pengendalian Dari Expander Cross Kini Semakin Mencengkram Dengan Kehadiran Active Yow Control Di kecepatan Normal Mungkin Anda Tidak Akan Merasa Bedanya Sama Sekali Ada Active Yow Control Atau Tidak Tapi Ketika Anda Berkendara Di Kecepatan Tinggi Kemudian Menikung Yang Semestinya Mobil itu Sudah Understeer Ini Belum Terjadi Understeer Karena Dikompensasi Dulu Oleh Sistem IEC Ada Penyaluran Daya Yang Bisa Dikurangi Kemudian Ada Kecepatan Ban Yang Bisa Dikurangi Terutama Di bagian Dalam Kalau Kita Belok Kiri Itu Bagian Kiri Ban Itu Akan Di Rem Secara Halus Dan Perlahan Oleh Komputer Supaya Mobil itu Lebih Mau Masuk Tinggungan Jadi Yang Terasa Itu Ketika Anda Bermaneuver Kemudian Di Kecepatan Tinggi Terasanya Ini Mestinya Udah Pasti Ada Batasnya Ini Bukan Mobil Sport Tapi Ketika Menikung Di Kecepatan Tinggi Dia Terasa Lebih Menggigit Dibandingkan Sebelumnya Mobil itu Lebih Mau Berpindah Arah Dan Seolah Lebih Mencengkeram Padahal Sebenarnya Bannya Sama Saja Tapi Karena Ada Manipulasi Sedikit Dari IEC Itu Yang Membuat Dia Lebih Lincah Saat Menikung Tapi Seperti Saya Bilang Ini Bukan Kaliannya Impresi Untuk Sebuah LSUV Tak pelak Ubahan Transmisi Fitur Active Your Control Serta Ubahan Kosmetik Pada Expander Cross Membuat Mobil ini Semakin Efisien Lincah Dan Juga Gagah Tapi Ada Sejumlah Hal Yang Agak Mengganggu Walaupun Sejatinya Mobil ini Untuk 7 Orang Penumpang 2 Di Depan 3 Di Tengah Dan 2 Di Balik Belakang Tapi Ternyata Di Row Tengah Ini Untuk Yang Bagian Tengah Tengah Itu Tidak Ada Headrest Jadi Untuk Orang Dewasa Itu Kurang Aman Duduk Di Tengah Sini Paling Ini Bisa Untuk Anak Kecil Atau Bisa Gunakan Sebagai Armrest Sayang Kalau Ada Headrest Disini Akan Bisa Lebih Aman Untuk Penumpang Dewasa Duduk Di Tengah Lantas Expander Cross Yaitu Honda BR-V Sudah Memiliki Varian Dengan Honda Sensing Jadi Disini Cruise Control Ada Tapi Bukan Adaptive Cruise Control Dan Tidak Ada Kamera Pemantau Sekitar Hanya Ada Kamera 360 Dan Kamera Mundur Untuk Mobil Ini Di Depan Sini Itu Ada Lubang Angin Yang Itu Sebenarnya Untuk Defrost Kalau Misalnya Kaca Depan Itu Ngembun Bisa Mengeluarkan Angin Dari Depan Tapi Tidak Ada Modenya Modenya Hanya Mode AC Itu Hanya Kedepan Dan Ke Arah Bawah Kaki Tidak Ada Untuk Depan Jadi Itu Tidak Berfungsi Belum Ada Lampu Baca Di Expander Cross Jadi Anda Tidak Bisa Menyalakan Lampu Secara Individual Kiri Atau Kanan Ketika Anda Mau Membaca Sesuatu Atau Melihat Sesuatu Lebih Jelas Anda Harus Nyalakan Lampunya Dan Ini Juga Belum LED Jadi Masih Kuning Jadi Lampunya Tidak Begitu Terkesan Model Di Lime CC Ia Juga Memiliki Sejumlah Hal Positif Yang Menyenangkan Yang Pertama Ini Pesandaran Tangan Di Tengahnya Ini Besar Dan Proper Jadi Bukan Sebagai Formalitas Saja Tapi Benar-benar Fungsinya Sangat Baik Untuk Kenyamanan Kita Terutama Pada Saat Perjalanan Jauh Kemudian Walaupun Mobil ini Posisi Memudinya Sudah Ergonomis Tapi Pender Cross Ini Dilengkapi Dengan Pengaturan Ketinggian Kursi Yang Ini Cukup Jauh Bisa Mengatur Tingginya Benar-benar Saya Berasa Tinggi Sekali Kalau Misalnya Duduk Di Posisi Seperti Ini Jadi Dia Sangat Feksibel Untuk Pengemudi Dengan Berbagai Macam Ukuran Tinggi Badan Kalau Saya Yang Paling Rendah Kemudian Tombol AC Di Mobil ini Besar Baik Untuk Level Van AC Atau Untuk Pengatur Suhunya Dan Ini Terasa Solid Jadi Benar-benar Sangat Nyaman Untuk Dioperasikan Tidak Perlu Melihat Anda Bisa Langsung Sekilas Dan Pada Saat Anda Mengoperasikan Terasa Sangat Solid Tombol Ini Lantas Berikutnya Ini Setir Dari Pajero Sport Ini Bukan Hanya Lebih Keren Untuk Dilihat Tapi Juga Digenggam Lebih Mantap Membuat Anda Serasa Menyetir Mobil Yang Lebih Besar Menyetir Mobil Yang Lebih Mahal Hanya 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 Dari Mengubah Setir Saja Didapatkan Feeling Tersebut Bukan hanya kamera mundur Dan kamera 360 Mobil ini juga Mengizinkan Anda Untuk Mengubah Warna Mobil Di Display Ini Jadi Kalau Misalnya Anda Pilih Warna Apapun Anda Bisa Menyesuaikan Warna Mobil Anda Di Display Ini Sentuhan Bukan kecil Tapi Membuat Lebih Relate Yang Dilihat Di Monitor Ini Dengan Kondisi Aktual Mobil Anda Ini Keren Dan Praktis Lihat Ada Tempat Penyimpanan Tisu Built In Di Armrest Depannya Jadi Anda Bisa Masukkan Tisu Kesini Dan Setiap Kali Anda Mau Mengambil Tisu Anda Tinggal Buka Seperti Ini Dan Anda Tidak Perlu Bingung Untuk Meletakkan Box Tisu Itu Dimana Di Mobil Karena Sudah Built In Di Armrest Kemudian Hal Menyenangkan Berikutnya Di Atas Laci Ini Masih Ada Tempat Penyimpanan Lagi Dan Dia Ada Pembatas Jadi Anda Bisa Dengan Aman Meletakkan Handphone Anda Disini Atau Barang Apapun Dan Tidak Takut Jatuh Karena Dia Ada Pengganjal Pengganjal Yang Adalah Si Laci Ini Sendiri Ada Dua Varian Dari Mobil Ini Yang Dijual Ke Pasaran Yaitu Manual Transmission MT Dan Premium CVT Seperti Mobil Test Kami Ini Yang Dijual Untuk Manual Itu 309 Juta Rupiah Sedangkan Untuk Yang Premium CVT Ini 335 Jutaan Rupiah Yang Itu Artinya Cukup Kompetitif Di Kelas LSUV Tapi Memang Perubahan Yang Dilakukan Expander Cross Ini Adalah Perubahan Yang Serius Bukan Hanya Tampilannya Tapi Juga Penggeraknya Kemudian Ada Fitur Fitur Barunya Yang Membuat Mobil Ini Walaupun Ini Facelift Tapi Ini Serasa Mobil Yang Memang Baru Seakan Mobil Yang Memang Lebih Modern Dibandingkan Sebelumnya Dan Itu Memberikan Pengalaman Berkendara Yang Lebih Positif Dibandingkan Expander Cross Sebelum Facelift Jadi Begitulah Hasil Review Lengkap Kami Terhadap Mitsubishi Expander Cross Facelift Jangan Lupa Klik Like Bila Menyukai Video Ini Komentar Di Bawah Dan Subscribe Ke channel Autodriver Jika Anda Belum Main-main Website Kami Di www.autodriver.com Serta Download Aplikasi Kami Autodriver Di Google Playstore Terima Kasih Banyak Anda Sudah Menyaksikan Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Bye Bye Outro sub indo by broth3rmax